Dalam menciptakan situasi dan kondisi wilayah yang aman dan tertib jelang pemilu serentak 2024, Kapolres Rotendau AKBP Mardiono mengunjungi salah satu pasar tradisional yang terletak di desa Busalangga, kecamatan Rote Barat Laut, sebagai bagian dari operasi Nusantara Cooling System. Pasar yang beroperasi dua kali seminggu, yaitu hari Rabu dan Sabtu tersebut, menjadi sasaran Kapolres Rotendau AKBP Mardiono dalam menyampaikan pesan Kamtipmas menjelang Pesta Demokrasi Pemilu Serentak 2024. Didampingi Kapolsek Rote Barat Laut, Ibda Andri Elpah, Kapolres Rotendau AKBP Mardiono melakukan dialog langsung dengan masyarakat, baik penjual maupun pembeli, untuk mendengar secara langsung keluhan, masukan serta kritikan yang disampaikan. Kapolres Rotendau AKBP Mardiono menekankan kepada jajaran untuk mengutamakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Harkam Tipmas, dengan mengoptimalkan patroli yang menargetkan kejahatan konvensional. Melalui kunjungan ke Pasar Busa Langga, Kapolres Rotendau AKBP Mardiono berharap, hubungan dan silaturami polri dengan masyarakat tetap terjaga, sehingga dapat bekerjasama untuk penyukseskan Pemilu Serentak 2024. Selain berdialog dengan masyarakat, Kapolres Rotendau AKBP Mardiono juga melakukan pengecekan harga barang dan harga kebutuhan bahan pokok. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru diharapkan harga barang dan sembako tidak dinaikkan secara sepihak. Tim Humas, Polres Rotendau, Pol dan Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV.